Hari ini aku akan menginterogasi seorang wanita cantik yang aku perlu interogasi Masa lalunya dan sebagai seorang ibu, aku perlu tahu dia Siap diinterogasi? Si Youtube kan selalu yang kayak, ayo ketemu bunda, ketemu bunda gitu Oke, kesan pertama ngeliat aku waktu itu apa? Terus kamu happy gak? Cocok gak? Astagfirullahaladzim Tipe suami idaman kamu apa? Aduh suami Ada yang sweet-sweet nih, jauh-jauh Berarti Laura sekarang umur 17, berarti 5 tahun lagi umur dihitung 5 tahun katanya kelamaan, itu dia Agak selain 30, gak apa-apa, udah tungguin aja Hai ketemu lagi di konten maya ala TV Hari ini aku akan menginterogasi seorang wanita cantik yang aku perlu interogasi Masa lalunya dan sebagai seorang ibu, aku perlu tahu dia Dan dia sengaja aku undang ke rumah untuk aku tanya-tanya Laura Moon Ya pun Seram gak loh? Agak seram sih Oke oke Siap diinterogasi? Siap Oke Bener gak seorang Laura Moon? Ini Moon atau Moana? Moon ya? Moon Laura Moon ini Mulai terjun ke dunia acting sejak 5 tahun lalu dan sekarang sedang naik daun Berdarah belasaran Inggris Nah Bener gak? Belasaran Inggris? Iya, Inggris-inggris Semarang Inggris Semarang Inggris Bisa ngomong cowok dong? Bisa, seti-seti Bisa apa gak sebenarnya? Bisa gara-gara di project terakhir aku, aku harus ngomong pakai bahasa Jawa Jadi emang terpaksanya harus belajar Coba ngomong dikit Halo, cenengku Laura Umurku lo Pitu last tahun Gitu Dikit-dikit Sama sekali Sama sekali kamu di Semarang itu berarti apa? International School? International School Jadi emang harus ngomong pakai bahasa Inggris Kok ngomong pakai bahasa Indonesia nanti dapat Point gitu Oh gitu Nanti dapat hukuman gitu Oh gitu Jadi we're only allowed to speak in bahasa Indonesia Kalau kelas bahasa Indonesia Oh, oke, oke, oke Jadi bener gak Kamu dari kecil pengen bercita-cita sebagai seorang artis? Hmm Artis kayaknya gak sih Tapi model Soalnya mami dulu juga model kan Di Oh ya? Gadis deh kalau gak salah Iya Tapi mami aku tuh Jadi notaris Like my grandma Jadi gak ada yang masuk ke dunia entertain juga sih Jadi juga bisnis Tapi aku emang dari dulu Pengen ke arah dunia entertain dari kecil Pengen Pengen Entertainment emang ya Dan untungnya mami juga sepuat-sepuat aja Dan kamu mulai masuk ke entertainment dari umur? Hmm Dari umur 14 kayaknya 14 Itu di mana? Semarang? Di Semarang Aku Semarang baru pindah ke Jakarta Umur 14 mau naik 15 Hmm Iya Ya, 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 ya Terinspirasi dari siapa Terus ke dunia entertainment Sementara kedua orang tua Ada yang berdasarkan seni Gak ada kan Tadi kan dibilang Gak ada Tapi terinspirasi oleh siapa? Papa, mama Atau mungkin Hmm Atau mungkin liat TV Aku pengen jadi orang kayak Ini misalnya gitu Iya Siapa misalnya? Siapa ya? Aku gak tau Tapi aku lebih dari kecil Suka nonton YouTube Suka buat yang kayak vlog-vlog Atau channel gitu Atau dulu aku mulain dari Musical.ly dulu Musical.ly tuh dulunya TikTok Aku emang suka nonton gitu Tiba-tiba viral Ya udah deh aku baru accept Endorse-endorse gitu Dari yang masih gratis Aku seneng tuh dapet produk-produknya Dan Iya, terus mami yang kayak Eh, kayak adek Bakat deh Coba gitu Fokusin gitu Terus mami kayak Beli aku alat-alat kayak tripod Terus beli lighting gitu Kamera juga Iya Aku gak tau lu pake handphone Kameranya Aku pake handphone sih Tapi kan Mungkin dulu dari Enjoy Terus pindah ke Better one gitu Oke, oke Yes Nah gimana proses perjuangannya Sampai di titik sekarang Seberapa sebesar sih Support orang tua Mohon maaf kan Mungkin papa udah gak ada ya Nanti aku tanya masalah itu ya Oke, oke Tadi, tadi Gimana proses perjuangan kamu Sampai sekarang Kalau mami Mami support banget sih Kayaknya salah satu Reason kenapa aku bisa sukses Dan bisa disini Itu gara-gara mami Soalnya mami yang nge-push aku Bukan nge-push sih Tapi lebih yang kayak Dulu kan mami Memasuk dunia entertain juga Pengen syuting sinetron Tapi dari Oma aku Kurang support Soalnya oma itu pokoknya Edukasi banget Kayak harus kuliah Pendidikan gitu ya Pendidikan Pokoknya education Dan Jadi mami aku yang kayak Ya udah lah edukasi aja Gak usah Masuk ke modeling Dan lain-lainnya Makanya pas mami tau Aku mau ke dunia entertain Kayak mami yang kayak Oke adik harus bisa gitu Soalnya udah dapet support dari mami Maksudnya Belum cukup gitu Kenapa gak ke nyanyi Atau misalnya ke musik Malu Aku kayak gak bakat deh Gak bakat di musik ya Emang gak bakat Aku suka nyanyi Like as a hobby Tapi Sadar diri aja sih Kayak maybe I like dancing more Or something Kayak nyanyi juga Jadi kamu lebih seneng Kayak syuting sinetron Atau mungkin syuting Sebagai aktris Berarti ya Yang acting Aku Malah dulu cita-cita aku Pas kecil Pengen jadi idol Idol apa ini? Idol Korea Tau gak sih Yang kayak kpop idol gitu Soalnya emang banyak banget Yang komen kayak Oh iya Laura Coba dong gitu Kayak casting ke SMTAR Atau apa gitu Aku sebenernya emang dari kecil Gak bisa Stop moving Kayak aku suka joget Suka nyanyi Tapi pada suara aku gak bagus Tapi yang penting berusaha ya Tapi Ya keburu masuk ke dunia entertain Di sini Akhirnya kamu Akhirnya Sini aja Sini aja ya Oke Ada pengalaman Ikut casting yang lucu gak Atau nyebelin? Aku pernah casting Jadi Karakter Boleh gak sih ngomong itu Lesbi Boleh Iya Kan bukan kamu Kamu kan cuman Berperan sebagai karakternya doang kan Iya Bukan artinya kamu Beneran lesbi Iya iya Gak gak Tapi kayak Kalau dia beneran lesbi Udah gak boleh kali Iya Udah gak jadi tuh Terus Tapi just like Castingnya tuh duduk sebelahan gitu Terus mereka kayak Oh ya kamu tuh Coba ya jadi karakter yang ini Kayak kamu lebih Masuk ke karakter yang ini deh Terus kayak karakter apa? Karakter yang suka cewe juga Terus castinya yang harus kayak Perpegang muka Deket banget gitu Ya? Ada cewe juga? Ada cewe juga Terus Terus Ceritanya tuh aku yang kayak Sexual assault dia lah Pokoknya It's kind of Agak aneh Tapi ya Soalnya kalau casting gak ada sih Yang aneh-aneh Oh aku pernah casting Terus nangis Disuruh nangis apa emang Gimana tuh? Emang nangis Gara-gara kayak inget apa aku Tapi bukan disuruh nangis Berarti Iya Gak Gak Terus scene bahagia Tapi Terus orangnya castnya Sampai kayak Dek kamu gak apa-apa gitu Terus aku kayak Aku gak apa-apa Aku Kan ada yang bahagia Yang nangis ya? Akhirnya aku pulang Gara-gara malu Tapi diterima gak? Enggak Orang aku belum selesai castingnya Terus akhirnya aku pulang aja gitu Itu di Jakarta? Di Jakarta? Oh Iya Gitu Oke 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 Agak aneh nih anak emang Oke di usia 13 tahun Laura pertama kali main film Berjudul senior Itu penghasilan pertama ya? Iya Di dunia acting Di dunia acting Iya Kamu pake buat apa duitnya? Kamu pake buat apa duitnya? Pake buat apa ya aku Kayak buat Jajan deh Gak tau sih sebenernya Beli parfum kek Atau misalnya apa gitu Jajan Sebenernya pas aku setelah main film ini Aku kan lebih banyak temen ya Jadi mulai kayak pergi sama mereka gitu Oh kamu mulai trakirin-trakirin mereka gitu Iya Pertama kali Soalnya pas di Semarang aku anak rumahan banget Anak rumahan? Anak rumahan banget But Not because I'm an introvert Tapi gara-gara Gimana ya? Emang anak-anak di Semarang kayak pada Anak rumahan semua sih Yang seumuran aku pas itu Di sekolah aku Iya Paling kalo pergi paling ke rumah temen doang That's all like Gak pernah Eh di Semarang ada mall apa ya? Paragon gitu Paling gitu doang Itu gitu doang Jangan-jangan kamu di Semarang adalah gadis tercantik disana Kalo anak-anak kecil gitu kan ngeliat Kalo ada ngeliat cewek-cewek gitu Wih Ini kayak anak kecil Ini lucu banget gitu ya Kalo aku liat kamu mungkin Jalan di mall juga Ini anak cewek Ini lucu banget ya Di Semarang ya Oh Mungkin Aku cuek sih Jadi Cuek kamu adalah Perempuan yang cuek berarti Hmm Oh bahaya ini Ini akunya cuek Dia juga cuek nih Waduh Apa sih ya? Engga Lebih ke cuek kalo Kaya ketemu orang baru gitu Misalnya aku kenalan Tapi the next time I meet them again Aku kayak Emang kita pernah kenalan ya? Hmm Cuma Kurang merhatiin environment aja Tapi kalo Sama orang yang aku deket Atau sama orang yang aku care Aku gak cuek sih Kamu kayaknya orang yang pertama kali aku kenalan kamu Kayaknya langsung berani gitu Maksudnya bukan orang yang pemalu gitu loh Maksudnya Waktu itu aku sempet Laura duduk kesini sedeket aku Langsung tuh sebelah aku Wih berani apa dia Emang harusnya Engga Engga Harusnya enggak gitu ya Bukan karakter orang yang pemalu gitu loh Oh iya Engga kalo aku Aku open sih orangnya Open Ya bunda juga baik sama open Jadi ya Aku kira duduk sini yaudah Aku disitu aku Aku kan emang Kalo pengen ngobrol gitu Pengen lebih kenal aja Soalnya Si itu kan selalu yang kayak Ayo ketemu bunda Ketemu bunda gitu Aku yang agak kayak Si itu siapa sih Sembutin aja udah al Iya dia yang kayak Ayo ketemu bunda Ketemu bunda Soalnya kayak Oke shay Tapi aku yang agak kayak Tremor dikit agak Jadi kamu ketemu aku pertama kali tremor Iya sih Malu Oke kesan pertama ngeliat aku Waktu itu apa Cantik Pasti karena perempuan lah Yang segang Aduh Engga Soalnya kan Mami emang dari dulu Oh ini aku ada Cerita lucu nih Jadi dulu pas aku lagi nonton TV Sama Mami Karena aku anaknya Emang gak pernah Liat dunia entertain Indonesia Atau paling nontonnya yang kayak Luar negeri Atau Cartoon Network Pokoknya tentang Artis di Indonesia Aku gak pernah nonton Terus aku inget dulu Mami tuh bilang Dek Kalo tua Kamu tetap harus jaga badan Gitu Kayak Bunda Maya Aku kayak Bunda Maya siapa ini Ini Terus aku inget Aku liat ada Bunda Maya Terus ada Al-el dul Terus Mami bilang Itu anaknya juga ganteng-ganteng Terus Ada tukar apa lagi Dari Mama Jangan deh Ya gitu aja sih Mami kayak Mami kayak Bunda tuh cantik banget Independent woman gitu Siapa tau Jangan deh sama yang itu ya Enggak 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 ada Mami selama Sama Semua orang Kayak open minded aja sih Mami bilang Never judge a book by its cover Atau kayak dengan Jangan denger omongan orang dulu Kalo bisa kenal dia dulu Baru ngejudge Iya 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 Terus apa yang kamu jasari aku Tau Baik Kayak agak teges ya orangnya Gitu ya Iya agak Keliatan sih Mami mu gimana Teges juga soalnya Teges juga Mami aku Libra Fire sign kan Terus Mami aku Ya kayak Strong vibes juga gitu Kayak vibesnya sama deh Sama Bunda Iya 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 kayak Umum berapa sih Mama Mami 43 43 Oh beda 5 tahun ya Iya 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 Gitu Terus kamu happy gak Bisa ada di titik seperti sekarang Happy dong Happy ya Atau mungkin kamu pengen ada pencapaian-pencapaian lagi Misalnya Aku pengen main di film yang kayak begini-begini-begini Aku pengen Bleb Banyak sih kalo itu Kayak aku pengen banget main series Aku belum pernah main series Aku so far sinetron terus sih Aku juga pengen main film Film yang lebih Maybe action Action So far kalo main film atau apa Biasanya kayak romance gitu Kamu bisa karate atau mungkin pencak silat Atau mungkin bisa deh taekwondo Atau jujitsu Aku gak bisa sih Tapi aku bisa gymnastik Yang kayak salto-salto Terus split Dulu aku cip Bisa Bisa Aku dari umur 5 tahun Aku udah bisa salto Sampai orang-orang pada panggil aku monyet Gara-gara aku gak bisa diem Serius Makanya pas kecil aku dipanggil skinny Lizzy Gara-gara aku skinny banget Dan aku gak bisa Aku gak bisa diem Muter Mungkin kamu seharus diiket kali kamu ya Aku bisa Kayak ngobrol sama bunda gitu Eh sama mami aku sama bunda Sama mami terus tiba-tiba aku Handstand Handstand sambil ngobrol sama mami Oh iya? Iya Aku seaktif itu Malah sekarang aku gak berolah raga Wah Heron ya Lu pernah ngobrol sama Al-Henstern Untungnya belum pernah ya Tapi shock dia Tapi sekarang udah Gak sih Aku udah gak seaktif dulu Tapi aku gak sih Kadang-kadang aku ngobrol gitu Gak bisa diem Ih keliatan deh Dari tangan aku Aku sangat ekspresif Iya Kamu orangnya Kalo first impression aku adalah Dia berani Dan dia orang yang Halo berani ya Pokoknya bukan orang yang pemalu Terus yang Pokoknya yang Kata-kata sih Energic 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 Ya gak salah Iya Cocok gak? Sama siapa nih? Bermancing Oke Di saat kamu baru mulai merintis karir di dunia acting Kemudian papa berpulang Kamu sebenernya sama papa sebenernya deket? Aku deket banget sih Apalagi pas daddy sakit Aku yang selalu Hampir tiap hari sama daddy terus Yang kita banyak ngobrol juga Cangkat apa sih daddy? Autoimmune Autoimmune Terus kena covid Oh jadi meninggalnya karena covid? Covid Tapi emang daddy kondisinya udah crisis banget sih Autoimmunnya udah parah banget Yang daddy turun dari 70-80 kiloan Jadi 50 kilo Jadi daddy udah kurus banget Dan emang Daddy udah I think A day sebelum daddy meninggal Aku udah ngobrol sama daddy Sama daddy emang bilang Dia udah Pengen Go away Kayak daddy has Lived in this world Long enough Daddy udah puas Udah nyerah papa ya Udah nyerah Nanti Stanley sama siapa Eh nanti Stanley sama siapa Kalo daddy gak ada gitu Umur berapa waktu itu kemupapa meninggal ya? Aku 14 Adek umur? Nah adek umur Baru berapa bulan? Wow Iya baru berapa bulan Makanya Tapi pas aku Pas daddy lagi sakit Di mindset aku tuh Daddy bakal sembuh Jadi aku gak pernah mikir daddy meninggal But until a few days before he died Kita lagi di taman kan Terus Tiba-tiba standi dateng gitu Peluk daddy Daddy nangis Terus suami aku kayak Kenapa nangis gitu Terus Ya gitu deh Daddy yang kayak Takutnya daddy gak hidup lama gitu Oh Ya gitu Jadi sedih ya Oke Apa yang paling kerasa hilang saat papa gak ada? Di keluarga daddy tuh emang yang paling rame sih Yang Like the The clown of the family Jadi yang selalu joking around Tapi pas daddy gak ada sih Jadi lebih Sepi aja Gitu Misalnya kalo aku curhat Aku Dulu lebih sering curhat sama daddy Soalnya aku emang lebih mirip personalitynya sama daddy Jadi daddy selalu ngertiin aku Oh gitu? Iya kalo mom itu orangnya lebih tegas Lebih Perfeksionist lah Hmm Iya Jadi kalo bisa lemong ngomong yang Apapun Lebih Kamu lebih terbuka sama daddy ya? Emang daddy Ya gitu Yang ngarahin aku ke dunia interken Kan sebenernya Ide nya daddy Tapi mom yang support gitu Jadi juga pasti bakal support Tapi ya It's not here now So ya Pesan apa sih yang dari daddy Yang paling kamu inget? Hmm To be yourself Itu sih Soalnya Kayaknya banyak orang yang gak terlalu suka sama personality aku Banyak yang bilang aku terlalu Terlalu banyak ngomong Atau terlalu caper Atau apa gitu Padahal kan I'm just energetic Like this is how I am Hmm Banyak orang sih yang bilang aku mirip sama daddy Yang Jadi daddy juga Ramai juga orang ya? Lebih ramai dari aku Oh Lebih ramai dari aku dan Sangat open minded lah Hmm Hmm Ya gitu Kalo daddy adalah clown Apakah seorang Laura juga clown? Ah aku gak selucu daddy aku Kamu gak? Aku kalo termasuknya enggak Ya kalo ngobrol paling Oke asik aja gitu Tapi daddy aku yang bener-bener kayak ngejokes terus Mirip sama om Om Irwan Om Irwan Iya mirip-mirip lah Yang selalu joking around gitu Iya 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 Daddy juga Eh daddy Ini daddy zaman nih Iya Daddy Irwan juga orangnya pelamak juga sih ya 11-12 lah Pas aku ngobrol sama Om Irwan Kayak jadi keinget daddy gitu Wow Iya Jadi Laura Ramon ini akan teringat daddynya Kalo melihat daddy Irwan Personality Iya Emang selucu itu juga ya Berarti ya Iya selucu itu Oke kemarin sempet Ini ngomongin daddy Kemarin kamu juga sempet bilang Pengen ngebeliin mama mobil gitu Hmm Apa yang udah kamu lakukan untuk beliin mama mobil Kerja keras atau misalnya Of course Dari doing endorsements Dari shooting dan lain-lainnya Tapi ya Tapi ya Mami yang selalu kayak Okay just take time As long as you're enjoying what you're doing Then Don't take it too hard on yourself Mami gitu aja sih Pesennya itu ya Iya pesennya itu Tapi mami emang dari dulu Dari sebelum aku masuk dunia entertainment Mami kayak Eh pengen deh rumah di Jakarta Gitu di Jakarta Selatan Aku juga pengen sih sebenarnya Jadi ya Sangat cari cuan Jadi sekarang mami Sorry kamu tuh di Jakarta Rumah ngekos atau misalnya Aku rumah Tapi di Cibubur Oke Ya emang nyari yang deket sama lokasi syuting Yes it's just a small house Because aku kan juga tinggal sendiri Iya 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 Mami kadang-kadang suka Ke Jakarta Ke Jakarta Paling berapa hari terus balik lagi Terus mami Berarti pengen pindah ke Jakarta juga 4 and now kayaknya gak sih Soalnya adik kan masih Oh iya iya Terus emang keluarga kan semua di Semarang Yes Adik aku baru 3 tahun Iya semenjak Pak Mendingal 3 tahun berarti umurnya Iya 3 tahun Oke Nah disini nautron yang bikin nama Laura melejit Laura ini berperan sebagai gadis yang culun Dan kutu buku di sekolah Karakter ini kayaknya beda banget sama kamu kan Beda banget Tapi sejak aku pindah ke Jakarta Aku emang Cunglun Gak ya Gimana ya bun Kayak emang lebih Diem gitu Yang sangat Hah Laura diem dari mana Dulu Dulu aku diem Aku yang Kayak ketemu orang baru Tapi kayaknya gara-gara Aku belum terlalu lancar bahasa Indonesia sih Dan aku yang Kayak gak tau Many words in bahasa Indonesia Jadi makanya dulu pas Aku shooting gitu Sama kru-kru Aku suka di isengin Kayak eh Coba ngomong kata ini gitu Terus mereka videoin aku Pernah itu kata kasar Oh gitu Iya dan aku gak tau Aku dengan senangnya aja Ngomong aja gitu Astagfirullahaladzim Lo Untung Laura yang ini gak bilang Becek Ada becek Apa Lo apa Udah hujan Becek Udah hujan Becek Apa itu Itu cinta Laura Kalau itu bukan Beda-beda Nah oke Jadi Seorang Laura ini kan cantik banget Di sekolah berarti Kamu sama-sama yang idola dong Populer gitu Banyak yang jahilin kamu gak? Kayaknya gak sih Enggak Enggak Atau gak berani sama kamu Atau kamu jangan-jangan terlalu preman mungkin Aku dulu tomboy sih Tomboy Iya tomboy yang atletik banget Tapi gak tau kayak di sekolah Aku kayak Gak gimana-gimana sih Aku juga gak pernah deket sama cowok di Semarang Oh iya? Iya Pertama kali aku deket sama cowok di Jakarta Yang baru kayak Kenal cowok kayak Oh gini Aku inget Pas Dulu kayak tangan aku di pegang-gungan Aku tremor Apalagi kalau take scene romance Aku baru-baru ngacau banget Oh iya? Iya banget Pertama kali gak bisa Tatep-tatepan aja Aku gak bisa Aku malu Mendingan kamu tadi acting jadi lesbian Lebih gampang daripada Dan apa cowoknya Gak gitu Gak gitu Tapi Kan itu dulu Kan sekarang aku banyak Belajar Oke Aduh Orang bisa That sounds Wrong Tapi Ya pokoknya dulu aku bener-bener Pemalu banget Enggak sih Orang gak pernah pemalu Dulu Oke oke Sekarang aku udah Udah pede Udah lebih pede Iya Iya Dan dengan pengampilan kamu yang cantik ini Kamu pernah ngerasa insecure gak? Atau gak pede? Pernah dong Ceweknya pasti insecure gak sih? Masa sih? Iya Seorang Laura udah cantik kayak gini? Hahaha Aku emangnya insecure banget deh Apa yang membuat kamu gak pede? Hmm banyak Dari Prestasi Kalo ketemu orang yang lebih Kayak Oh pernah main film Atau sekolahnya yang Apa Kuliahnya bagus banget Dan they're smart That makes me really insecure Kayak Oh Masa mereka bisa kayak gini Tapi aku gak bisa Atau dari Kalo dari penampilan Maybe Like My weight Or something Gitu Kalo kamu gemuk Kamu gak pede juga berarti Engga Tapi kayaknya semua cewek begitu deh Iya sih Kalo gemuk sih Iya sih Aku juga kalo agak gemuk Pasti Hmm ini mesti diet lagi nih Gitu kan Ini aku lagi gemuk kan Berapa kilo? Dari Amerika kemarin tuh ya? Iya Aku kan biasanya berat badan aku 50 51 52 Naik berapa kilo dari Amerika kemarin? Kemarin aku sempet 56 57 Berarti naik 5 kilo 6 kilo? Engga Kayaknya dari gili dari itu Basically like from New Year's Itu aku kayak makannya yang Ngikutin kayak orang lain Kayak yaudah makan apa aja Yang penting have fun gitu Balik-baliknya So Tapi Tapi kan udah turunan lagi sih Lagi diet Berusaha diet Diet bu apa misalnya? Diet seorang Laura? Jaga Pula makan aja sih Atau I think more to calorie deficit deh Deficit calorie Olahraga gak? Olahraga Belum Pengen sih Pengen gym Dulu aku sebenernya rajin nge-gym Tapi sekarang udah Engga Saya dulu ada club house-nya Jadi kayak oh deket gitu Cuma jalan semenit udah sampe gitu Terus sekarang kan Aduh jauh banget di Cibubur gitu Mana orang-orang ngajaknya di Senopati lagi nge-gymnya Jauh banget Jauh banget Jadi aku tinggal di perjalanan sini lebih deket Masa aku mau nge-gym ke Senopati kan Eh Gitu Rajin-rajin aja handstand Iya Kamu rajin-rajin aja handstand Tuh kan langsung kurus Dulu Dulu Sekarang masih bisa handstand gak sih? Kayaknya masih bisa sih Masih bisa? Aku masih luntur Aku luntur banget Mau aku ajarin bunda Biar kita ngobrol sama Next podcast kita Ngobrol sama handstand gitu Kenapa-kenapa Kenapa-kenapa Lagi ngapain bunda Gue lagi batuk Gak bisa ketawa-ketawa kenceng nih Oke Untuk percintaan Tipe suami idaman kamu apa? Aduh suami Belum Ada sweet-sweet nih Jauh-jauh Woi Aduh siapa tuh ya? Aku belum terlalu kepikiran sih Tapi pastinya I want someone yang mirip banget sama dadi aku Dia lucu dong Iya Ya Dia lucu Eh kamu harus jadi pelawak tuh Kamu harus jadi pelawak Gak gitu I mean like Personality wise Soalnya dadi aku tuh orangnya Loyal banget Dan Emang dari kecil I see my mom sama dadi aku tuh Bener-bener romantis banget Dan mereka yang selalu Ngobrolnya enak Jarang banget berantem So I live in a pretty Family yang harmonis lah Jadi example tentang relationship About my dad and my mom itu bagus banget Iya Kebetulan berarti jodoh berarti ya Nyokong bokap ya Iya Dan Kebetulan Mami sama dadi aku juga pacarannya Dari seumuran aku juga Oh iya? Iya dari umur 18 Terus Dadi sama mami aku pacarannya Beda berapa tahun sih mamanya dan papapnya? 10 tahun Beda 10 tahun? Beda 10 tahun Mereka pacaran 5 tahun Terus married Berarti Laura sekarang umur 17 Berarti 5 tahun lagi umur Dito 5 tahun katanya kelamaan Kelamaan kak Kelamaan kak Eh Lu dia Lama Lama Udah keburu umur Berapa ya? 30 Agak Cara Karen atau apa? Apapun Hmm Pengen Ajak mami liburan bareng Apakah aku pengen jadi artis besar Pengen jadi Apa Dreams banyak sih Millionaire atau apa Masih banyak Tapi ya Apa yang pernah terbersih? Terbesar Pengen jadi artis besar Dan bisa jadi inspirasi Buat orang-orang Kayak bunda lah Jadi inspirasi berat loh Harus kelewatin hal-hal yang berat loh Mudah-mudahan gak ya Mudah-mudahan gampang Ya pokoknya Didoain aja Buat Laura Guys Hidupnya Bahagia ke depan Dan apa yang Cita-cita akan Semuanya tercapai Oke Tadi kan mama Pernah liat aku Di TV Bilang katanya Apa Harus jaga badan Kayak bunda maya gitu Kalau sekarang Komentar mama Tentang aku gimana? Katanya pengen ketemu Ayo sini Jangan tanya Tanya Mami siapa namanya? Mami Citra Mami Citra yang ke Jakarta Nanti ketemu aku ya Eh malah hari ini Mami ke Jakarta Oh ke Jakarta hari ini Wah Sampai kapan? Sampai Kayaknya seminggu deh Disini Hmm Nanti kita ketemu Mami ya Berarti insya Allah ketemu Al ajak dong Ayo Aduh Aduh-aduh Ya itu sih Cuma Mami yang kayak Ah deh Pengen deh ketemu Sama bunda gitu Langsung Apalagi kan Mami single parent juga Sekarang Jadi Ya menurut kamu Ngeliat Mami single parent Eh Susah gak? Hmm Atau kamu pengen Kayaknya aku pengen Emang bener-bener Bagian Mami deh gitu Karena kan emang single parent Pasti itu Tapi Kalau bagian Bagian Kayaknya semua orang Pengen deh Bagian Ibunya But I just want my mom To be happy You know For example If she has like a New partner Atau apa ya Aku support-support aja Sama Mami happy Gitu Tapi support belum sih Masih fokus sama adek kamu ya Iya Sama adek aku Iya Secara kan masih 3 tahun Masih kecil Iya Sekarang Sekarang kalau misalnya Mami pernah bilang Ini Bunda Maya punya anak Ganteng-ganteng Alial dulu sekarang Itu alial dulu Salah satunya Yang deket sama Laura Sekarang komenternya gimana? Mami support-support aja Mami tuh gak pernah Gangguin Atau Really ask me about My partner sih Tapi Mami kayak Aku bilang Oh ya Aku lagi deket sama ini nih Terus Mami bilang Oh Itu bukannya anaknya Itu Bunda Maya Gitu Terus Mami bilang Oh iya Malam pengen ketemunya sama Bunda Hahaha Hahaha Mungkin Mami mau belajar Menjadi single parent itu gimana ya Iya Karena tidak mudah Menjadi single parent yang Hmm Strong woman Iya betul 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 Ya wes lah Kalau gitu Oh iya Apa kata-kata netizen Yang paling kamu gak suka Komen netizen Yang paling kamu gak suka Hmm Ini aku belain ya Bersiden nih Ada beberapa Banyak sih sebenarnya Yang kayak Oh Pikmi 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 itu apa maksudnya gimana tuh Pikmi itu orang yang Ngerendahin orang lain buat Membuat dirinya keliatan lebih spesial Lebih baik gitu Oh Menjatuhkan orang lain Menjatuhkan Iya Orang lain tapi untuk menaikan diri sendiri Iya Itu sih harusnya artinya Tapi kayak Banyak orang Indonesia kayak Salah artikan deh They use it for the wrong meaning Gitu Hmm Kayak di gini kita coba Membuat video doang gitu Yang kayak tiktok gitu Terus mereka kayak Oh iya pikmi Atau cantik tapi ngebosenin gitu Cantik tapi ngebosenin Iya Dibilang gitu Gitu Cantik tapi gak ada prestasi Kamu mau berfit gak? Maksudnya bener-bener kayak Cantik gak ada prestasi Mau Mau dong Mau dong Makanya aku disini sekarang Iya 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 Cuman itu aja Kata-kata identitasnya kamu kesel Iya sih aku gak terlalu bother Aku gak terlalu baca Baca Aku baca sih tapi yang kayak Yaudah lah Mereka juga gak tau aku personally Iya Iya Tak kenal sama kata sayang ya Iya Jangan mengejut seseorang Karena gak sayang Hanya karena penampilan dari luarnya aja Terus kalian kesel Terus kalian ngomong yang gak-nggak tentang seseorang Jadi Laura ini lucu kok Maksudnya Orangnya Sangat Apa ya Sangat Satu tadi berani Energic Bisa kayang guys Ya kan Entstand Satu Pokoknya Pokoknya Don't just book Don't just book by it's cover Okay lah kalo gitu Makasih Laura Udah ngambil-ngambil sama Aku Di rumah penjahatnya Kita doain mudah-mudahan Laura sukses Dan kehidupan dan juga bahagia ke depan Amin And see you in the next content Bye bye See you Bye bye